Halo Jakmania, kembali lagi di channel AIM Persija. Gudangnya informasi seputar Persija Jakarta. Untuk kalian yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Gue Persija, gue Champion. Persija Jakarta berhasil meraih kemenangan penting di Laga Perdana Turnamen RCTI Sport Premium, Persija berhasil menumbangkan PSIS Semarang dengan skor tipis 1-0. Macan Kemayoran yang hanya menurunkan para pemain muda dan dikombinasikan dengan beberapa pemain senior tampil luar biasa di babak pertama. Mereka terus menekan PSIS Semarang dan berhasil menciptakan 1 gol lewat tandukan Maut Akbar Arjun Shah. Meski hanya diisi oleh para pemain Akademi Persija, namun permainan Macan Kemayoran benar-benar di luar prediksi Jakmania. Para pemain muda tampil luar biasa dan terus menekan pertahanan PSIS Semarang, sehingga PSIS Semarang tidak bisa berkembang meski bermain dengan enam pemain asing. Yang jelas ini membuktikan bahwa para pemain muda Persija siap bersaing untuk masuk sekuat utama Macan Kemayoran musim depan. Di babak kedua pelatih Ferdian Shah mencoba mengganti beberapa pemain, bahkan menjelang akhir babak kedua Persija hanya bermain dengan para pemain mudanya. Tapi mereka tampil luar biasa dan terus mempertahankan keunggulan hingga peluit akhir dibunyikan. Tentu kemenangan ini patut diapresiasi karena mereka tidak dibebani untuk bisa masuk babak final, tapi dengan kemenangan ini Persija akan menghadapi Selangor FC di Partai Puncak. Tentu di Laga Puncak pun manajemen Persija tidak akan menargetkan apapun, yang terpenting adalah para pemain muda bisa tampil baik, agar mereka bisa terus berkembang ke depannya. Semoga hasil positif bisa diraih Persija dikala menghadapi klub asal Malaysia tersebut, yang jelas Persija Jakarta memiliki masa depan yang cerah, karena para pemain mudanya bisa terus berkembang ke depannya.